Kota Pagar Alam terus meningkatkan kualitas kopi dengan memberikan pelatihan vokasi dan memonitoring kepada kelompok suwadaya masyarakat atau KSM. Kelompok suwadaya masyarakat di Pagar Alam mencapai 20 KSM dan sudah memiliki rumah produksi sebanyak 4 unit. Sedangkan untuk jumlah petani sebanyak 80 orang yang secara bertahap diberikan pelatihan dan materi khusus serta keahlian agar lebih fokus dan maksimal. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni mengatakan dengan adanya pelatihan ini petani bisa meningkatkan kualitas kopi di Kota Pagar Alam. Perkembangan pengelolaan kopi sekarang ini terus meningkat mulai dari penanaman, pengolahan, dan pemasaran. Kalau pemerintah itu perlu fokus kepada peningkatan hasil produksi, para pelaku atau penggiat-penggiat kopi ini untuk meningkatkan kualitas. Nah tapi ini sudah kita coba untuk sama-sama. Jadi kita bicara peningkatan kapasitas, kita juga peningkatan kualitas, sama-sama bersinerja antara pemerintah dengan para pelaku ini. Insya Allah kualitas kopi Pagar Alam akan segera terangkat dan petani tentunya akan lebih siap. Sementara itu Kepala Satker Pelaksana Prasarana Pertim Sumsel Yusrizal mengatakan, selain membangun pihaknya juga memberikan pembinaan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan sektor ekonomi berbasis masyarakat. Kita melakukan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat yang sedang kita bangunkan beberapa rumah berbasis kopi, sehingga apa yang kita bangun ini tidak hanya sekedar membangun infrastruktur, tapi juga memberikan dampak sampai kepada kegiatan sektor ekonomi. Kami hari ini dari sektor PU sangat konsen untuk pembangunan infrastruktur, kita juga konsen dalam rangka memperdayakan ekonomi masyarakat, apalagi kegiatan kita ini adalah kegiatan berbasis masyarakat. Pelatihan fokasi dan monitoring dihadiri Kepala Satker Pelaksana Prasarana Pertim Sumsel Yusrizal, Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni, PPK PKP Sumsel Heriana Napitupulu, dan Kepala Dinas Pertim Kota Pagar Alam David Kennedy, serta Forkompinda. Tomi Aditobari, TVRI Sumsel, melaporkan.